Pemirsa penyelenggara acara pertunjukan Tari Ular Kaum Transgender yang diduga melanggar aturan PPKM dan norma adat di Mandailing Natal minta maaf. Video atraksi Tari Ular Kaum Transgender di sebuah kafe di Panyabungan Mandailing Natal viral diduga melanggar aturan PPKM dan norma adat istiadat setempat. Banyak pihak mengecam video karena dilakukan saat masa pandemi COVID-19 serta tak menerapkan protokol kesehatan. Apalagi para pemain atraksi Tari Ular dan pengunjung yang hadir mayoritas kaum transgender. Dinilai meresahkan dan melanggar sejumlah aturan agama dan adat istiadat setempat serta melanggar aturan PPKM di masa pandemi COVID-19, penyelenggara acara IA alias Rihana yang telah diamankan polisi akhirnya meminta maaf. Rihana mengaku tak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Saya Iqbal alias Rihana menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, ketua organisasi dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Madinah yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas tindakan saya mengadakan acara ulang tahun di rumah makan dapur nenek yang sudah menyalahi syariat agama dan adat istiadat di Kabupaten Madinah. Verkopimda Mandeling Natal sempat melakukan razia ke sejumlah kafe dan tempat hiburan malam pasca viralnya video pertunjukan tari ular kaum transgender. Namun anehnya, seluruh kafe dan tempat hiburan malam justru kosong tanpa pengunjung hingga mengundang kecurigaan diduga razia telah bocor. Ini razia pekat di tiga titik, hasilnya beberapa tempat kita temui sudah kosong ada beberapa aturan yang dilanggar terkait PPKM yaitu jam operasional tadi sudah kita lakukan pendekatan secara persuasi nah untuk ke depan ini kita lihat efektivitasnya nanti kalau memang timbawan pemerintah bersama Verkopimda tidak diindahkan kita akan melakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undang Pemkap Mandeling Natal menegaskan telah memberi peringatan keras bagi seluruh kafe maupun tempat hiburan malam yang melanggar aturan dan akan diberi sanksi tegas hingga penutupan tempat usaha dari Mandeling Natal, Ahmad Husin Lubis, INews, melaporkan